Sosok Maman Yaman Masyarak Pendidikan pada tanggal 17 Juli tahun 2017 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sipikulan Kecamatan Meru Kabupaten Cirwa Sebagai seorang pendidik atau Kepala Sekolah dan Kepala Keluarga beliau selalu memberikan contoh yang terbaik untuk keluarga dan khususnya para guru di bidang pendidikan dengan lebih awal datang ke sekolah setiap hari sudah menjadi tradisi hidup bersih dan sehat adalah moto hidupnya sehingga pertama kali yang dilakukan adalah memastikan lingkungan sekolah selalu bersih dilanjutkan dengan ngajak para guru untuk menyambut kedatangan siswa pada hari Senin dan aktivitas yang pertama dilakukan dalam upacara bendera menjadi pembina dan memberikan motivasi kepada khususnya para siswa selalu Kepala Sekolah juga dia memberikan arahan informasi dan motivasi kepada siswa untuk rajin belajar sikap demokratis dan kebersamaan dia wujudkan dengan mengajak para guru untuk duduk bersama baik untuk membicarakan program-program atau untuk kegiatan internal maupun eksternal pihak sekolah juga memberikan kebetasan dan keberanian siswa untuk beraktifitas baik dalam acara hari-hari besar maupun kerjasama dengan pihak stakeholder seperti kegiatan selapan pagi sehat bersama energen aktivitas pembelajaran di sekolah dasar negeri 21 bulan selalu diawali dengan membaca FNC Al-Quran dan Asmahul Husna kegiatan di Jumat pagi mengadakan pelaksanaan sholat dua guna membentuk siswa didik yang sehat dan berprestasi program unggulan lainnya seperti mengadakan kegiatan ekstrakurikular di bidang keluarga seperti kerjasama banyak prestasi dan apresiasi yang sudah didapatkan beliau dipercaya sebagai instruktur atau pengajar di lubang pendidikan tingkat kecamatan warung juga menjadi instruktur atau trainer di luar wilayah Cirebon prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi sekolah dasar negeri 21 bulan seperti lomba pencaksilat lomba senang cuci tangan pakai sabun lomba baris berbaris juara pertama pencaksilat antara pelajar tingkat nasional juara pertama tahun 2020 masih banyak prestasi yang sudah diraih oleh sekolah dasar negeri 21 bulan baik, rendah hati, disiplin waktu, terus selalu memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya yaitu untuk kedisiplinan cukup bagus pengalaman dan keilmuannya lebih baik dari kami jam masuk dari guru maupun anak-anak juga ada perubahan kepala sekolah yang boleh dikatakan sudah maju secara berpikir akademis maupun non-akademisnya berani menerima tantangan untuk masa depan SD ini SD 2 sekolah sekolah yang bersih, sehat, dan berprestasi Alhamdulillah ya